Digunakan untuk pagar rumah ataupun perabot rumah tangga di Kabupaten Agam Sumatera Barat, seorang warga mengolah bambu menjadi oleh-oleh atau souvenir bernilai tinggi. Ya, dengan penuh ketelitian, ia berhasil membentuk aneka jenis miniatur yang diadopsi dari keseharian masyarakat Minangkabau. Di Nagari Sianok Anamsuku, Kecamatan Ampekoto, Kabupaten Agam, seorang warga bernama Musri Sutan Kayo menekuni usaha pemanfaatan bambu menjadi cendera mata yang bernilai tinggi. Cendera mata itu berupa aneka miniatur yang jadi ikon masyarakat Minangkabau seperti rumah gadang dan alat angkut tradisional padati. Miniatur-miniatur itu merupakan hasil kerja kerasnya selama 30 tahun berkreasi. Sebagian besar ia ada tasir dari kegiatan keseharian masyarakat Minangkabau. Jadi apa yang ada alasannya di Minang, sepertinya orang bikin sawah, kawang bawah cangkul, padati. Berarti sekarang ini anak-anak kecil di bawah umur 20 tidak tahu lagi, padati. Mungkin dirasa sampai sekarang ini karya-karya ini sekitar 140 macam. Meski penjualan sufenir bambu cukup menjanjikan, dengan ketersediaan bahan baku yang melimpa, Musri justuh khawatir kreativitas ini akan hilang seiring dengan tidak adanya penerus. Kalau kesulitannya tenaga kerja yang bisa seni ini. Kalau bahan baku banyak di sini kan. Kalau bahannya ada cuma pekerja hanya untuk melestarikan kerajinan kasminang ini jarang yang mau. Kalau pemuda-pemuda sekarang ini kan yang kedapatnya yang setan. Kerja dapat uang sekali. Kalau ini kerjanya enggak bertahap-tahap. Kemampuan Musri dalam menghasilkan miniatur berbahan bambu menjadi bukti bahwa inspirasi untuk berkreasi bisa datang dari mana saja. Selain itu, miniatur berbahan bambu sebagai bukti bahwa tanaman bambu memang memiliki begitu banyak manfaat. Adil Ikhlas Berita Satu Agam Sumatera Barat Terima kasih telah menonton!